Nah di video kali ini aku pengen share ke kalian cara untuk melihat pesan whatsapp yang telah terhapus Nah mungkin banyak dari temen-temen yang udah tau cara ini Tapi disini aku pengen share lagi caranya Oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe channel aku ya geng Thank you So langsung aja kita buka whatsapp Nah disini kalian bisa lihat ya yang paling atas nomor simpati di vivo itu pesannya telah terhapus Nah kita buka Penasaran banget gak sih kalau ada pesan yang kayak gini Belum kita baca tapi udah dihapus gitu kan sama si pengirim Nah cara untuk melihatnya itu gampang banget ya Kalian tinggal download aplikasi di playstore atau appstore Yaitu recent notification yang kayak gini ya geng Gambarnya garis 3 terus biru kayak gini Nah disini itu bukan whatsapp aja tapi medsos lain dan aplikasi lain notifikasinya itu masuk semua Tapi disini kita bakal fokus sama whatsapp aja ya geng Nah cara untuk milahnya itu kalian klik titik 3 pojok kanan bawah Nah disini ada filter by alias waktu notifikasinya masuk itu ada semua hari ini terus 2 hari terakhir sama 3 hari terakhir Nah disini aku setting yang today ya biar gampang gitu ngeliatnya Terus di bawahnya itu ada group by Nah yang ini Nah group by nya itu ada apps Yaitu untuk mengelompokkan aplikasi-aplikasinya Nah kalau default itu dia jadi kayak random gitu Notifikasi yang paling baru gitu yang masuk Nah jadi kita group by nya itu apps aja Nah kita buka yang whatsapp Oke tadi itu nomor simpati di vivo Nah ini pesannya terhapus ya Kita tinggal scroll aja Nah disini kalian bisa lihat ya nomor simpati di vivo Ini kelihatan yang tadi dihapus pesannya Itu isinya hey apa kabar Nah jadi bisa kita baca ya geng Walaupun pesannya udah dihapus Oke jadi gitu aja caranya Gampang banget kan Kalian langsung praktekin ya di rumah Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya Thanks for watching geng And bye bye